Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying seconds of that time Anthony Martial Halo pecinta sepak bola Selamat datang di channel Fans The United Yang akan memberikan informasi seputar Manchester United Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dari Seton Merah Manchester United bakal menyesal jika jual pemain favorit Luis Pangal dan Jose Mourinho Manager Manchester United oleh Gunnar Solgar menghadapi sejumlah keputusan penting musim panas ini Ini berbarengan saat Manchester United ingin membentuk kembali skuad mereka di channel transfer musim ini Meski sudah sering disarankan untuk mendatakan pemain baru Manchester United Sejauh ini baru mendatakan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam Sebelumnya tim berjuluk Seton Merah ini malah akan menjual pemainnya dan sudah banyak melepasnya Nama-nama Sergio Romero, nama Jometic, Chris Smelling, Marcus, Rojo asli, Yong, Matthew Demian, Jesse Lingard, dan Juan Mata adalah pemain yang direkrut oleh Fangal dan Jose Mourinho Rojo, Romero, Lingard, dan Mata semuanya tampaknya akan bertahan di Old Trafford musim panas ini Bahkan jika Manchester United akan menerima tawaran untuk mereka semua Tapi Dermen Danyi yang sudah keluar Dan minggu depan mungkin Chris Smelling yang akan dilepas Sedangkan Smelling adalah pemain favorit oleh Fangal dan Jose Mourinho Meskipun kemampuan pastinya terbatas Ia masih membuktikan sesuatu yang luar biasa dalam sistem pertahanan Manchester United yang goya pada 2014 dan 2017 Manchester United dan Liverpool dituding ingin peras Bayern München di bursa transfer musim ini Mantan Presiden Bayern München, Uli Huenes, menuduh Manchester United dan Liverpool berniat memaras juara Bundesliga itu Manchester United dan deret sengaja mengelur-ngelur waktu agar mendapatkan salah satu amunisi Bayern München, Thiago Alcantara, dengan sangat murah Meski demikian, Manchester United dan Liverpool tidak kunjung mengajukan tawaran meski kedua klub menginginkan Alcantara Menurut Huenes, kedua tim Liga Inggris itu sengaja mengelur-ngelur waktu dan menunggu hingga penutupan bursa transfer 5 Oktober 2020 untuk mengajukan penawaran resmi Kedua tim tidak datang kepada kami dengan penawaran resmi Mereka menggertak dan memeras kami dengan menunggu hingga pukar terakhir sebelum mengajukan tawaran yang murah Ujar Huenes Bayern München harus memutuskan apakah mereka ingin mengikuti permainan ini atau mengambil sikap dengan mempertahankan Thiago Alcantara, tambah Huenes Real Madrid percaya diri Manchester United bakal buat penawaran untuk pemain yang tak disukai Garedbal telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United tidak lama setelah dia tiba di Real Madrid Dengan situasinya dibuat Zinine Zidane menjadi semakin buruk, rumuh tersebut terus berlanjur hingga hari ini Dilaporkan Manchester United dapat pindah sasaran ke balik jika opsi lain mundur dari musim panas ini Mundo Deportivo meleporkan Real Madrid belum mendengar apapun dari mereka yang bertanggung jawab di Old Trafford Mundo Deportivo mengatakan potensi masalah terbesar bukan abiah transfer tetapi soal gaji pemain Diakui bahwa tidak ada klub yang mau membayar gaji pemain asal Wales itu sebesar 15 juta euro setelah dipotong pajak Dan Climb Madrid bersedia membantu pembayaran sudah ditolak Zinine Zidane dikebarkan tidak ingin balik berada di ruang ganti, ia lebih suka balik keluar secepat mungkin Namun sampai saat ini tidak ada pergerakan apapun dari Manchester United Frustasi di Manchester United, Diago Dalot ingin pindah di bursa transfer musim ini Masa depan Diago Dalot di Manchester United mengalami ketidakjelasan Beg sayap asal Portugal itu bukan pilihan utama pelatih oleh Gunas Soldier musim ini Sepanjang musim lalu, Dalot hanya tampil di sebelah sepertandingan Dalot dikabarkan frustasi dengan situasinya di Old Trafford Tapi eks pemain FC Porto itu tidak diizinkan pergi Demikian laporan yang dikutip dari Sposmole Belakangan beredar kabar, petinggi Manchester United, Edward Ward ingin melepas Dalot pada angka 20 juta ponsterling Iblis merah itu butuh back saya baru serta jaring Sanko dalam waktu dekat ini Namun dalam sebuah obrolan di podcast milik Dusan Kastel, United dinilai menahan Dalot untuk keluar Situasi ini demikian membuat yang bersangkutan kecewa Dalot butuh jambar main lebih sejauh ini, ia lebih menghuni di bangku cadangan United Ia ingin pindah ke klub yang memberi jaminan tempat utama untuknya tambah laporan dari Sposmole Sejauh ini, sudah dua musim Dalot berkostum iblis merah Dalam rentang waktu tersebut, pemain asal Portugal itu mentas di 65 laga di berbagai ajang dan mencetak satu gol Soldier bocorkan perbincangan di ruang ganti saat Manchester United dikalahkan Aston Villa Manchester United belum lama ini menjalani uji coba pertama melawan Aston Villa Pada pertandingan ini Manchester United kalah 0-1 dari Aston Villa Pada laga itu, Manchester United sebenarnya mendominasi permainan, terutama di babak pertama Namun mereka tak kunjung mencetak gol hingga akhirnya menyesali tumpulnya serangan tim hingga di babak kedua Itulah yang kami katakan di babak pertama kata Soldier kepada MUTV Kadang-kadang sepak bola hebat masuk ke beberapa posisi yang fantastis Dan mungkin itu adalah kurangnya ketajaman kami Mungkin karena ini pintu awal tetapi kami harus lebih klinis Dan kemudian Anda pulang dengan bahagia kata Soldier Soldier tentu tidak puas dengan kekalahan ini Meski begitu, ia sangat puas melihat penampilan Van de Beek Dia juga disebut Henderson sebagai keeper yang pantas dibawa ke Manchester United Donnie mungkin menjadi nilai tambah terbesar di sisi saib kami Dia pandai mencari ruang dan tenang Saya gembira dengan penampilannya kata Soldier kepada MUTV Terima kasih telah menonton!